Hai, kita sekarang akan coba review ruko di perumahan Sorayang Residence. Kita bangun 14 unit ruko di sini, berada di jalan utama perumahan Sorayang Residence. Lokasi ini tidak jauh dari jalan tol Soraya, kurang lebih 1,2 km menuju ke arah sini. Nah, kita tampak suasana area ruko yang akan dibangun, itu ada 14 unit, masing-masing lebar 5 dan kebelakangnya 10 meter, dengan bangunan 2 lantai. Kita juga bisa lihat, ini area parkirannya, kita bisa lihat ini area parkiran dari kawasan ruko tersebut, sangat lebar, kurang lebih 8 meter dari ujung ruko sampai ke ujung jalan. Sangat leluhasa untuk manuver mobil parkir. Sekarang kita coba masuk ke dalam rukonya ya. Nah, pertama di awal, kita lihat dulu ada koridor 1,5 meter di depan. Ini buat lebih leluhasa ke rukonya, dan kita masuk ke dalam ruko. Nah, ini kita lihat side plan-nya. Sementara ruko kita pakai buat kantor pemasaran. Ini ruko contoh. Di belakang ada pintu, tampak ada buat dapur dan kamar mandi. Setiap ruko, kita fasilitasi dengan dinding dan pintu kaca. Saya akan coba naik ke lantai atas ya. Nah, ini penampakan lantai atas. Kita bisa lihat dari sana lingkungan perumahan. Dan di belakang ada kamar mandi di luar. Nah, ini lingkungan perumahan yang ada di perumahan Soreng Residence. Untuk informasi pemasaran, silakan hubungi tim marketing kami atau kunjungi website kami. Salam! Terima kasih telah menonton!